selamat menikmati selamat menikmati selamat malam netizen netizen waduh malam lagi di LDT select start ya yoi ya aku generate buat IG dulu mantap sudah-sudah ya ini langsung masuk aja dulu oke oke seperti biasa Bapak Adam nanti kita akan ada 6 segmen 10 menitan gitu ya nanti gue kasih bumper dan ya pokoknya tiap 10 menit ganti segmen gitu ya koneksi kembali Cihuling sudah biasa wah sip tapi udah jadi new normal ya iya style bumper dulu ya gak apa-apa waduh luar biasa luar biasa iya 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 oke ya uts ya berarti begitu ya kita kita sikap dengan bumper dulu aja oke kembali lagi di select start live kali ini seperti biasa kebanyakan select start sekarang di record secara live gitu terima kasih om det yang sudah ngasih ruang di LDT long distance talk show bersama streamingin walaupun internetnya internet gue sih yang sebenernya yang perlu dipertanyakan tempat buat apa nih gitu tapi di seberang sana gitu yang gak seberang seberang banget juga udah ada Adam Ardisasmita yang ketemu di select start sekitar setahun lalu ya wah udah setahun ya udah lebih lebih dari setahun malahan luar biasa itu kan sekitar bulan-bulan Februari-an nih Februari-maret Maret antara-antara itulah gitu berarti sudah hampir satu tahun lebih lu menjadi racun sudah sudah berwujud ini udah ada microphone audio interface ini kerjanya Dita ini ini yang ini benda ini kerjanya Dita ini nah tapi ngomong-ngomong racun ini kita bakal ngomongin soal ya soal gimana gaming gear dan racun-racun ini bisa lebih dari sekedar racun adoe gimana coba jadi sebenarnya kan berbedaan lah lu beli gear gitu ya cuman buat main game gitu kan alasannya pasti rata-rata orang gitu kan stigmanya gitu cuman buat main game doang gamer pro bukan nah tapi disini Bapak Adam nih membuktikan kalau gaming gear ini lebih dari sekedar perangkat buat gaming gitu karena banyak hack yang dilakukan ya betul-betul lu pertama kali punya gaming gear dulu deh sebelum kita ngomongin hack-hacknya nih pakai gaming gear dari kapan Pak? kayaknya yang emang ini benda itu brandingnya adalah gaming gear itu Logitech G 6 1-3 6-1-3 kelihatan gak? wow yang ada banyak tombolnya buat main game-game MMORPG kayak World of Warcraft oke itu tahun berapa ya Rebisnya? sekitar 2014 13 2013 2014 iya sekitar udah hampir 7 tahun nih masih awet ya enggak sih udah enggak udah enggak udah enggak udah enggak udah enggak pakai juga ini apanya? tombol ini ini udah lebih dari berapa juta klik jadi udah enggak bisa lagi secara fungsinya masih bisa? selain right click lu masih bisa klik oke jadi masih dipakai right clicknya pakai mouse ya? iya selain right click pakai mouse yang lain buat right click right clicknya pakai mouse yang lain jadi kiri kanan nih gue nih kalau kerja gitu waktu itu pertimbangannya apa? lu mau memutuskan untuk punya mouse gaming? kalau waktu itu emang buat main wow oh main wow itu kan banyak skill tuh di bawah tuh yang lu perlu bikin hotkey kan jadi biar gue enggak gampang mati daripada pakai shortcut di keyboard lama langsung di tangan ini kan bisa langsung di klik lu mau tombol apa awalnya sih karena itu di makro disitu ya di makro disitu buat yang bingung di makro itu diapain gitu diprogram di dalam satu tombol gitu ya yes cuman gue nih kalau ngomongin ini kalau ngomongin makro gue selalu wah jen-jen kalau kita mainin game fighting gitu bisa masukin satu jurus oh iya satu tombol lu pikiran lu gitu anjir kalau bisa gitu asik banget ya main keyboard atau main Tekken gitu si apa namanya apa sih stick ya yang emang lu bisa naruh makro di dalam iya 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 kak benar ada 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 sih tapi enggak ada itu ya tombol khusus buat pencet menang waduh susah game fighting gue gak bisa main game fighting nah itu ini juga menarik sih ngomong-ngomong soal menang tadi gitu yang dibilang omdet gitu ya setelah lu pakai gaming gear kan tujuannya tadi lu bilang ya jelas ya buat gaming dululah sebelum kita ngomongin yang lain gitu meningkat gak sih persentase menangnya aku sama-sama aja sedikit sekali ternyata tidak begitu signifikan tapi emang mainnya jadi lebih nyaman tapi gak jadi lebih jago juga sih oke jadi bukan ya itu yang sempat gue alamin kan gue sempat alamin beli steering wheel kan dengan asumsi lebih mudah ternyata lebih real jadi lebih susah malah malah lebih sering nabrak iya itu dia sedikit ya sedikit ini sedikit misalnya dari 10 game lu berhasil menang berapa? sebelum pakai dan sudah pakai kayaknya gak ada faktor yang bisa membuat dengan pakai ini menjadi lebih menang cuma karena kan gue noob banget ya gue tuh masuk wow itu di saat temen-temen gue pada jago jadi yang ada kayak kalau bahasanya itu di GB-in gitu kan at least dengan gue bisa ngeluarin skill lebih cepat gue gak membebani gitu aja sih sebenarnya tujuan tidak menjadi beban buat tim gue oh oke 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 minimal min oke nyusahin orang lah ya ya at least gak nyusahin orang jadi bisa main bareng dengan happy lah jadi gue diajak main lagi kalau temen-temen mau nge-rate gitu kan gak ditinggal at least gak nyusahin orang iya sih tapi dari sekian banyak gaming mouse pada waktu itu gitu kan waktu itu di 2014-an itu udah pakai varian gaming peripheral gitu kenapa akhirnya lo milih yang button-nya banyak di mouse juga kalau gak salah waktu itu beberapa brand udah ada ya ya Steel Series tuh punya Steel Series ada Razer ada nah kenapa akhirnya lo milih Logitech ini satu alasan sih om wireless wireless ya yang lainnya kabelan semua soalnya ini juga juga menarik nih buat dibahas ya semua kabel kan dan ini wireless gitu pada zaman itu kan wirelessnya sebenarnya ya sampai sekarang masih jadi perdebatan ya wireless itu kan seberapa akurat kan kalau buat gaming tapi akhirnya kenapa lo lo yakin bahwa ini wah ini solusi ini malahan karena game yang gue mainin itu pasenya gak cepat beda kalau misalkan gue buat mainin kalau jaman dulu mungkin Point Blank kali ya atau Counter Strike 1.6 gitu ya mungkin gue prefer yang wired cuma karena MMORPG itu kan pasenya agak lambat ya gak butuh miliseken akurasi jadi gue prefer kenyamanan untuk main masih aman lah ya oke dan pertimbangannya selain kepraktisan ada lagi gak apakah wah kayak ini lebih lebih futuristis gitu oh iya desainnya paling ganteng sih kalau yang lain tuh kayak gendut-gendut gitu kan kayak telpon gitu kan kalau Gitek memang cara desain produknya keren-keren ya kayak robot transformer gitu jadi lebih selera sih tapi kalau gue lebih suka yang kayak gitu oke ada pertimbangan masalah build juga gak build quality eh soalnya gak bisa pegang-pegang kan belanjanya pun online gitu jadi gak tau juga build quality kayak gimana cuma karena merk kali ya logik Gitek kan terkenal gitu ya jadi memberi rasa yakin apa sih oke lah itu buildnya oke karena brandnya juga udah bertahun-tahun dan dia bisa bikin ini ya perangkat non-gaming yang oke gitu ya kalau dipakai di perangkat gaming mereka berangkatnya dari gaming dulu atau non-gaming dulu ya non-gaming dulu sih non-gaming gitu kan dulu ada yang bilang tuh kalau bisa bikin perangkat non-gaming yang oke masuk ke gaming biasanya akan lebih mudah katanya katanya dulu gak kebalikannya nah ini ya mungkin juga benar balikannya sih nah mungkin juga benar Tom gitu ya tapi itulah ya pengalaman gaming peripheral pertama dari seorang asas kita akan mengurik lagi lebih jauh di episode-episode berikutnya tetap di Select Start An Ordinary Gaming Podcast Oke kita lanjut kita lanjut yuk yuk Select Start Show Oke masih di Select Start An Ordinary Gaming Podcast masih live bersama streamingin masih ada Omdet dan Bapak Adam jauh disana gitu ya maaf kan kalau gambarnya Buram karena koneksi yang pas-pasan Buram cuma kita kok suka putus-putus lagi udah gitu tapi di episode pertama tadi kita udah bahas bagaimana Adam seorang waktu lu pertama kali beli gaming gear lu murni gamer apa udah jadi game dev ya udah udah jadi game dev udah jadi game dev ya waktu itu ya jadi buat yang belum tau Adam ini adalah seorang game developer dia punya Arsenesia Arsakids dan aktif juga di berbagai komunitas gaming ya wah seperti dipta dipta suaranya jadi masuk halo halo jadi begitulah ya terputus sepertinya tadi tapi suaranya masuk kok suaranya masuk oke ya jadi kita ini ya sebagai seorang game dev gitu waktu kayaknya jarang-jarang gitu ya kan gak semua game dev yang tersama gaming gear juga gitu ya kebanyakan yang tersama gaming gear ya gamer yang memang bener-bener gamer gitu atau pekerja media lah yang ada kebutuhan buat review dan lain-lain nah kalau tadi salah satu alasannya mengloop perangkat yang bisa memudahin bermain game dapet idenya untuk wah kayaknya ini bisa lebih dari sekedar buat bukan nge-game itu waktu kapan sih kayaknya kayaknya begitu gue tahu itu bisa more than just apa namanya assign hotkey ya jadi kan begitu main wow gue ada aplikasinya kan si Logitech Gaming kalau gak salah namanya nah disitu tuh dikasih option gitu kan lo bisa nge-customize tiap button kalau yang G613 itu ada 134, 5, 6, 7, 8 button yang bisa lo kustomize kan jadi pertama dari situ gue kayak kepikiran hmm kayaknya gue ada workflow line yang gue gunakan di luar game yang kayaknya kalau pakai ini bisa lebih mudah deh misalnya lagi dokumen apa namanya bikin dokumen terus banyak copy paste itu kan itu gue tinggal set up satu button jadi copy satu button jadi paste awalnya kayak gitu doang terus ada opsi buat bikin apa istilahnya multiple hotkey kali ya atau makro gitu ya sequence ya kayak makro gitu kan wah langsung itu happy banget sih begitu udah pakai itu kayak misalnya kerja di photoshop mau export jadi jpeg atau png atau mau convert something itu udah tinggal pakai gitu doang wah itu mungkin bisa jadi kontrol OBS juga nah kontrol OBS ini kan hotkey betul atau kalau misalkan gue buat editing vlog ya pakai kan kita sering aktivitas yang disini dilakukan kan split cut split cut split delete split nah itu udah tinggal jempol aja main atas bawah atas bawah jadi tahan kirinya gak perlu kontrol B kontrol C menarik menarik jadi kontrol memaksimalkan apa yang bisa dikontrol dengan satu tangan gitu ya betul use case lain nih use case lain nih kalau lagi editing video juga kita kan sering zoom in zoom out timeline nya itu nah itu kan pakai kontrol apa gitu beda-beda kan kontrol plus kontrol minus atau kontrol apa nah ini tinggal di hotkey doang jadi lu ngediting video itu sambil nyender ke belakang pakai tangan doang gak duduk menarik nih jadi buat para editor menarik nih ya audio maupun video ya jelas yes pasti pasti itu pasti jadi jadi ini sih jadi nah tapi banyak yang belum tau nih karena kepikirannya wah ya gaming gear ya buat gaming gitu kan itu dari awal lu punya gaming gear pertama itu udah langsung kepikiran itu atau setelah berapa bulan atau berapa tahun mungkin pakai akhirnya kayaknya begitu beberapa saat sih mungkin hampir ada dua minggu tiga mingguan dipakai main game oh cepat ya ini asik banget nih bisa begini kayaknya kalau gue pakai untuk kerjaan gue yang lain seru juga ternyata bisa oke jadi pertamanya dari maus itu ya kalau dilihat-lihat oke nah dari situ lu merambah kemana lagi gaming gear berikut apa ya abis itu ya kalau gak salah kalau gaming gear ke keyboard kali ya logitech juga keyboard G603 itu mekanical keyboard pertama yang gue punya yang waktu pakai juga ya G603 G603 oke lagi-lagi dipilih karena makronya banyak yes dan wireless kayaknya gue jatuh cinta sama dua hal itu sih makro dan wireless makro dan wireless wah ini nih jarang dimiliki oleh brand-brand gaming ya sebenarnya ya gak ya gak semua lah major ini kan bertahannya di kabel karena ngejar latensi itu kan ngejar latensi dan ya gitu lah ya jarang kalau untuk bisa dapat wireless yang latensinya rendah ya mungkin juga karena udah perkembangan teknologi wirelessnya juga ya kalau dulu kan memang masih latensinya masih lumayan tinggi kan bisa jadi bisa jadi benar-benar dan selama lu gak mainin game yang kalau first-person shooter sih aman ya berarti ya udah aman lah oke itu kan yang butuh paling kerasa itu di game-game FX atau game-game yang temponya cepat lah ya kalau game-game RPG RTS gitu MOBA pun MOBA mungkin ngaruh kali ya MOBA ya kayaknya gak segitunya maksudnya gak se-fatal FPS gitu se-fatal FPS sih memang buat team city gak ngaruh sih ya soliter 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 ya tapi balik lagi ke produktivitas tadi gitu ya wireless dan ini ya dan makro gitu kalau kunciannya dua itu gitu apa berhubungan juga dengan setup meja kerja set up meja kerja challenging sih setup meja kerja terutama si keyboard yang tadi gue sebutin itu itu genduk banget ya benar ya ada armrestnya soalnya kan jadi memang lo perlu tempatnya agak gede that's why gue udah gak pake itu lagi sekarang karena itu kepenuhan meja gue gara-gara racun-racun dari lo Dip oke temenan sama Dipta gitu ya iya ngobrol bentar eh gue ada barang bagus nih baru nih lucu loh bahaya emang Dipta ini bahaya yaudah kalau gitu nanti kita akan mengeksplore lebih banyak lagi racun apa aja yang ada di meja tapi nih penasaran jangan kemana-mana tetap di select start an ordinary gaming podcast siap nih lanjut-lanjut ya yuk select start select start select start an ordinary gaming podcast oke masih di select start live kali ini karena live dari streaming in dan masih juga bersama Omdet dan Adam Ardisa Smita latest project apa sih latest project sekarang si lu sendiri dan mungkin Arsenis ya latest project kita ada dua satu kita ada project bareng sama Kemenparekraf bikin game untuk menedukasi masyarakat terkait sama covid oke itu gue bikin bareng sama Juki juga programnya namanya gelora game lokal kalau yang tidak tahu dulu dia terkenal dengan komik ya si Juki itu ya banyak lah ya pokoknya Juki kartun inilah kalau suka baca-baca kartun gitu pasti tahu Juki gitu satu itu satu lagi ini apa tuh sekalian ngiklan ya tapi ini belum jadi sih gue lagi mau coba solving problem para orang tua yang anaknya terutama yang usia dini ya lagi PJJ pembelajaran jarak jauh oke itu kan ribet nih satu guru menghadapi belasan dan mungkin sampai dua puluhan siswa yang gak bisa fokus gak bisa belajar interaksi itu kan nah gue lagi mencoba cari produk yang bisa solve itu sih buat Arsa Kids wow menarik kenapa? cari atau bikin? bikin bikin mantap mantap sudah dipasang mana? sudah jadi? belum kan sekarang baru kita mulai tahun ajaran baru nih habis kemarin tiga bulan trial kita lihat kayak gimana situasinya sekarang tahun ajaran baru nah rencananya kita mau mulai testing jadi mungkin masih prototyping sih sekarang mencari formula yang paling tepat ya mantap mantap sih oke nah tapi kita balik lagi ngomongin soal bagaimana gaming gear bisa membantu produktivitas gitu ya tadi udah dikasih tau nih dari mouse beranak keyboard pasti ada anak-anak berikutnya nih di mejanya Adam gitu ya sekarang yang ada di meja seorang CEO dari game dev gitu dan ya pembuat game pembuat solusi pendidikan juga gitu apa aja sih oke yang berhubungan dengan benar-benarnya ya iya gaming pastinya oke ini nih mikir ini nih ini racunnya Diptani pertama kali Diptam meracuni gue waktu itu gue inget banget setahun yang lalu lagi ke kantornya apa Inspigo ya bikin podcast disana terus gue nanya gitu kalau gue mau nyari mic yang bagus apa ya nah inilah nih Samsung Key2U 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 ya karena dia inputnya ada dua ya iya waktu itu gara-gara gue bilang ada USB ya waktu itu gue bilang karena gue pengen colok USB nah lo emang pengen colok USB terus gak lama kemudian rusak ya padahal yang rusak kabelnya saran gue adalah bukan ganti kabel saran gue coba pakai XLR waktu itu kan tapi colok kemana XLR wah pakai beli mixer ya itu XLR itu jadilah Focusrite beli Focusrite nah dengernya gimana beli headphone kualitas suara meningkat kalau headphone ini masih kan masih dipasang kan itu Focusrite masih ada di meja kan masih Focusrite masih Key2U terus kalau headphone gue pakainya ini si noise handlingnya Sony oke itu bukan gaming gear gue pakai itu itu wireless gue anak wireless anak wireless banget ya anak wireless banget ya anak wireless itu kamu mau tertip ngecar ya iya sayangnya begitu pak lagi tiba-tiba baterainya habis bubar mouse gue udah gak pakai yang itu lagi karena udah gak pakai buat main game MMORPG jadi gue pakainya si Logitech ini MX Master oke ini kayak favoritnya oh iya betul Logitech yang sama dengan yang gue pakai ini MX Master 2S luar biasa scrolling apa scrolling vertical ya eh horizontal ya scrolling iya side scrolling yang vertical itu berguna banget itu gila itu game changing banget ada scrolling seperti itu kenapa gak ada orang yang bikin yang lain ya iya walaupun ini bukan mouse gaming ini ini mouse produktivitas ini bukan mouse gaming gitu kalau keyboard gue ganti yang ini terpaksa gue pakai yang kabel keyboard keyboard karena gue pengen cobain blue switch kalau yang Logitech itu kan romer G ya si switchnya itu jadi gak begitu tactile kan pengen coba yang blue switch kayak apa oh iya beda ya beda sih dulu ini ada tapi merk biasa sih bukan Logitech DA atau digital aliens oh digital aliens dia kayak tier 1 tier 1 tier 1 dari blue switch nya apa cherry fx oke apa ya otemu otemu blue switch tapi semenjak pagi itu gue dimarahin sama tetangga gue kan bukan tetangga ya istri kan kerja di sebelahkan biasanya dan itu kan juga berisik banget tetangga kerjaan tetangga kerja work from home udah protes berisik banget sih oh iya sih karena karena itu ya karena memang berisik sih blue switch itu terkenal banget yang tik 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 tapi ada juga orang-orang yang menikmati itu di sela-sela bekerja gitu gue suka tapi tetangga gue gak suka gitu nah ini ini berhubungan sama produktivitas sih kata aja gitu ya mereka yang beralih dari keyboard non-mechanical ke mechanical gitu ketika tidak hanya dipakai gaming dipakai aktivitas non-gaming scripting misalnya atau editing gitu itu tuh jauh lebih enak daripada yang non-mechanical setuju gak? kalau gue pribadi setuju jelas lu ngerasain banget kan waktu perubahan itu kan berubahan dari non-mechanical ke mechanical langsung wow gitu kan jadi menyenangkan gitu ngetik itu jadi ya satu itu terus ada lagi ya kalau menurut lu apakah kecepatan typing speed kalau ada yang suka ngukur-ngukur kan keliatan tuh bertambah kalau kita ngomong typing speed pasti lebih menang yang lu tau keyboardnya iMac gak yang tipis itu oh iya pasti menang itu karena kalau distance day kan cepat tuh sampai ke deteknya tapi kalau dari sisi ergonomical jari-jari lu menekan itu memang mechanical switch emang juara sih oke nah tapi yang si DA ini ada makronya juga berarti ini yang lucu nih terus tipikal yang gak ada numpadnya kan jadi gak ada tombol buat volumenya volume kontrolnya gak ada tombol buat medianya gak ada makronya gitu kan basic banget lah ya gue kan punya kebutuhan untuk makro oke ini gue gak tau setan apa ya sama Rasuki gue gitu ya bukannya beli keyboard yang ada makronya gue malah beli stream deh nah nanti di episode berikutnya kita cocok banget untuk membahas ini nih di episode berikutnya kita cocok membahas ini karena ini salah satu perangkat yang banyak dipake sama streamer-streamer sebenernya si streamdeck ini tapi waktu itu gue juga liatnya baru belum lama ya lu pake itu gitu nah ini menarik nih ketika lu berhasil menghack itu jadi sebuah perangkat yang tidak berhubungan sama sekali dengan streamingan gitu jadi gue malah lagi bikin alternatif streamdeck iya kita butuh lupa nanti omnya bisa cerita nih sebagai raja streamingan ya jangan kemana-mana tetap di select start an ordinary gaming podcast oke mari-mari kita lanjutkan yuk oke masih di select start an ordinary gaming podcast masih bersama dengan Bapak Adam dan juga ada Omdet di seberang sana gitu ya masih sekarang udah gak PSBB tapi untuk keluar ya tidak mungkin lah recording offline masih terlalu mengerikan kayaknya ya lu juga belum balik ke kantor lagi kan Bapak Adam ke kantor enggak tapi keluar udah keluar udah tapi juga dalam kapasitas tertentu kan iya event-event juga masih belum kembali ke normal kan belum kembali ke normal gue kalau ngisi event masih ada yang ngisinya dateng ke lokasi tapi di stream jadi orang tetap online nontonnya ini nih si ngomong-ngomong stream ini tadi sudah disentil sedikit sama Adam kalau belum lama ya lu beli stream deck ya belum lama belum lama stream deck Elgato lah ya iya Elgato itu udah nomor stream nomor satu lah dia si Elgato itu apa ya stream nah tapi disini yang menarik adalah lagi-lagi Adam menghack stream deck ini menjadi sebuah perangkat penunjang produktivitas gitu kenapa akhirnya lu kepikiran gitu untuk memindahkan makro ke stream deck opsinya buat gue tadi awalnya antara gue ganti mouse beli ada kan logitek baru tuh kakaknya G603 sama-sama wireless sama-sama ada itu juga itu kan akhirnya itu ganti keyboard si keychron itu tapi gak ada makronya atau beli stream deck oke jadi harus milih satu ya harus milih satu ya di antara tiga itu ya satu-satulah pak satu-satul jangan dilacuni lagi lah pak tolong jangan dilacuni di forum online pak iya iya benar-benar tiba-tiba karena tadi itu ya gue ngeliat satu makro terus yang kedua stream deck itu yang gue suka ada LCD-nya jadi lu bisa ngeliat kan itu tombol apa sih sebenarnya kayak selama ini kalau gue pake makro either di mouse atau keyboard itu tetap harus nginget-nginget gitu makro ini dimana makro ini dimana gitu kan iya iya ini ada layarnya ada apa namanya LCD-nya LCD-nya LED-nya atau LCD-nya gitu kan awalnya sih karena itu dan begitu beli itu keputusannya yang paling bijaksana sih diantara semua tools yang lain gak ada yang ngalahin ini sih ini gila sih parah banget kita harus membongkar gue izin sharing dikit boleh gak? boleh boleh nih gue kasih jadi jadi nah karena beli stream deck mahal gue bikin begini ini ini apaan nih om? nah jadinya kayak gini nih buat ngontrol OBS ini screen jadi better than stream deck gue pilihnya milif videonya touch screen sementara numerik PT buat outcase yang lain oh gitu ini udah hampir jadi lagi dibikin casingnya nanti jadi satu jadi kayak keyboard ini ini dari dari apaan ya om? bahannya dari apaan? layarnya pakai layar laptop tablet atau gimana? beli layarnya raspberry yang 7 inch yang touch screen oke iya kan jadi touch screen nanti kita bisa di OBS bisa milih video satu video dua screennya bisa touch screen nah yang kanannya bisa buat transisi buat apapun macam-macam wah tinggal di gokil sih ini itu om bikin ini budgetnya berapa kira-kira ini si layar ini 700 ribu 700 ribu screen numerik PT yang wirelessnya kan paling 75 ribu ya berarti 775 ya ya di bawah 1 juta lah ya iya gue lagi bikin kalau blisterim deck berapa Bapak Adam? kredi printingnya gitu jadi bisa buat gamer juga nice menarik wah gokil sih ini gitu wah seru harusnya besok jadi lagi di print casing-casing juga bikin berarti ya iya 3D printing aja ini lagi 3D printing wah mau dong om cobain om kalau udah ada prototype-nya boleh-boleh cara fungsional udah gue coba tinggal lagi dibikin casingnya aja oke wah tapi balik-balik lagi gini kalau di compare dari si stream deck yang beneran yang si Elgato itu memang fitur menariknya itu di LCD-nya ya yang kita bisa custom berbagai icon di situ gitu ya yes bener kan? betul-betul nah dari sekian banyak kan itu kalau orang yang penasaran kan itu kan ada yang versi berapa pambol ya 6 gitu 6, 15 sama 6, 15 sama berapa terus 15 sama yang paling gede eh gak yang 32 38 ya 32 kayaknya 32 ya ya antara itulah pokoknya lebih gede banget lah itu gede tablet lah ya kurang lebih ya yang versi XL itu itu kali kenapa lu akhirnya memilih yang 15 button 15 button karena yang 6 jelas gak cukup karena kalau gue pakai yang G603 ya maus gue itu 613 itu kan 8 ya itu aja kurang balik ke 6 itu kayak kurang kayaknya jadi kalau yang 32 mejanya apa gak cukup mejanya gak cukup dan oh iya minusnya lagi si 6 dan 32 itu cuma satu posisi jadi cuma bisa apa segitiga gini kalau yang 15 itu bisa flat seperti keyboard jadi kalau lu oke ya kisaran harganya itu kan 2 jutaan ya yang 15 itu 2,6 2 juta lebih lah 2,6 dibuat 3 juta fitur pertama yang lu pakai di stream deck secara produktivitas apa sih sebenarnya ini yang banyak ya yang jelas gue membrutalkan makronya gue bikin profile banyak banget buat semua aplikasi yang sering gue pakai dispor zoom trello imovie figma obs miro itu semua udah punya profilnya masing-masing dan udah ada shortcutnya masing-masing tapi ada satu yang menurut gue ini paling sering banget gue pakai jadi selama WFI ini yang namanya meeting kan banyak nih pakai zoom pakai google meet dan lain sebagainya gitu kan dan hal yang paling sering lu lakukan ketika meeting kayak gitu itu adalah mute dan unmute kalau lagi mau ngomong di mute kalau udah di unmute segala macem gitu kan kadang suka lupa yang gue lakukan sekarang adalah gue routing mic ke OBS OBS jadi virtual audio ke zoom jadi pakai hotkey-nya OBS iya jadi mixing-nya di OBS mau ngasih back sound mau nge-mute unmute segala macem gue jadi gini kalau misalkan tadi ya gue kan ada hotkey buat zoom kalau misalkan nanti lagi meeting-nya google meet gimana gitu kan jadi sekarang ini satu button mute dan unmute untuk semua aplikasi yang itu gue pakai virtual audionya OBS dan itu semakin enak dilakukan dengan si stream deck tadi ya betul karena itu kan global ya global hotkey ya problemnya adalah misalkan lu pakai zoom nih ya bikin hotkey-nya zoom di stream deck lu lagi buka google chrome lu gak bisa mute atau unmute karena ya aktif window-nya bukan zoom-nya kan nah kalau yang stream deck ini lu di window manapun lu bisa mute dan unmute oh oke dan mungkin buat yang bertanya stream deck ini berfungsi optimal di platform apa Adam ini pakai macOS ya macOS dan itu optimal-optimal aja ya gak harus di windows kan bisa-bisa aja masih bisa masih ada yang support pluginnya support ya ada ya walaupun gak sebanyak windows tapi ada yang support gantian dong lu racunin kita ayo deh stream deck itu buat gue lagi nyobain stream deck stream deck itu kan ada versi ininya kan ada versi di handphone juga ada kan si Elgato punya kan beda beda serius beda gue pikir bisa dibagi ke handphone gue juga awalnya nyoba dulu ke handphone ah handphone kayaknya gak begitu enak gitu ya abis itu gue menjerumuskan diri aja cobalah beli yang fisiknya jauh sih pak jauh banget jauh banget keberadaan fisikal keyboard dengan handphone itu dia ada cara oke tapi secara fitur beda gak ya secara selain button iya tapi secara secara fitur sama secara performa beda secara performa beda kayak handphone tuh kadang gak bisa diandalin dari sisi lu mencet di handphone responnya oh iya agak lambat kadang-kadang karena dia was tadi ya iya yang di yang lu pake kan yang fisik itu kan kabel kan terpaksa pak USB kan terpaksa kabel ya terpaksa kabel adekan ada yang wireless ya tapi yang gak bisa diandalin bener iya betul iya bener-bener gak bisa diandalin karena ya itu wireless terus tergantung sama koneksi kan iya kan dia best connection best kan bukan bluetooth atau semacamnya gitu itu yang yang paling itu oke lanjut-lanjut lagi kita-kita kita ulit lagi nih kayaknya nih seperangkat baru yang unik fitur apalagi yang paling sering lu pake dari sebuah stream deck gitu fitur lain yang paling sering gue pake untuk produktivitas oh ini gue itu kan sering melakukan banyak tas ya kayak tadi ya misalkan kerjaan kantor kerjaan di asosiasi dan lain sebagainya untuk memanage itu perlu at least dimonitor kayak dalam sehari lu berapa lama menghabiskan waktu untuk kerjaan kantor kerjaan asosiasi dan lain sebagainya lu tau toggle gak aplikasi toggle T-O bukan toggle ya T-O-G-G-L pernah denger gak? belum itu adalah aplikasi untuk time tracking jadi cara kerjanya adalah lu bikin tas misalnya kerjaan kantor kerjaan podcast kerjaan blog kerjaan personal main-main game gitu ya lu bisa bikin 5 item itu ketika lu mau mulai kerja buat kerjaan kantor lu on-onkan timer itu nanti dia ngebaca dan dia juga ngedetect aplikasi apa yang lagi lu buka jadi ada recordnya misalkan lu pengen trackpack gue ngapain aja kerjaan gue gitu kan tapi problemnya adalah switching contact itu kan sering ya kayak tiba-tiba lagi ngerjain apa terus eh dam bisa ngerjain ini gak gue balik kesana jadi kayak perpindahan itu cepet kan jadi gue on-off switch dari satu task ke task berbeda yang lain itu langsung di stream deh serius itu ya sepowerful itu berarti ya gue emang ini sih productivity nerd gitu ya jadi at least untuk bisa meningkatkan produktivitas harus termonitor kan gimana sih kerjaan lu dalam sehari oke itu berarti ini ya buat mengukur seberapa kita udah bisa buat self achievement juga ya kalau hari ini kita udah berarti ngapain aja trackingnya trackernya ada disitu gitu kan yes wow misalkan teman-teman yang freelancer gitu ya kan kadang suka diminta pertanggung jawabannya work hournya gitu kan berapa lama kerjanya nah dengan pakai stream deck itu kalau misalkan lagi kerja di online aja langsung kalau misalkan tiba-tiba lagi mau nonton youtube gitu kan tinggal di off-in oke lebih terukur ya tapi datanya bisa ke track gak itu ya datanya ada di aplikasi togglenya itu oh iya yang benar ada di aplikasi togglenya ya nanti nanti kalau butuh buat report gitu pun itu bisa ya bisa terus yang lain yang sering gue pakai adalah ini checklist task kadang-kadang suka banget nih ada whatsapp masuk minta apa tapi lu belum sempat ngerjain aku kerja buat nanti gitu kan kadang-kadang lu suka lupa ya biar gak lupa kan lu taruh di notes atau to-do list yang apa lu kerjakan nah gue naruh satu button itu buat munculin pop-up buat adding task di aplikasi namanya to-do list jadi apapun task yang masuk ke gue dam bisa kerjain ini gak dam gue butuh ini segala macem tapi gue lagi ngerjain yang lain gue langsung pencet disitu langsung keluar apa itemnya gue masukin dia ke save langsung di to-do list oke mantap wah itulah dia pengalaman dengan stream deck yang di apa ya di hack tanda kutip gitu untuk jadi sebuah perangkat penunjang produktivitas nah ini masih ada lagi lah perangkat-perangkat yang mungkin bakal kita bahas sama Adam gitu ya dan mungkin tips and triknya gimana mengoptimalkan perangkat yang gelukunya gitu jadi jangan keburu nafsu dulu tetap pantengin kita jangan kemana-mana tetap di select start and ordinary gaming podcast oke oke mari kita lanjutkan yuk select start show oke masih di select start and ordinary gaming podcast masih juga bersama Adam Ardisa Snita dari Arsanesia dan ya ada omdet juga disana dari streamingin dari tadi kita udah ngebahas soal berbagai perangkat yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas gitu ya perangkat gaming nah kalau ini mungkin bagian ini kali ya ketika orang sudah atau mungkin baru berencana dia oke karena rata-rata orang mau itu yang mereka masih sekolah atau kuliah atau makan kerja gitu kan salah satu alasan untuk punya komputer sebagai mesin kerja adalah untuk meningkatkan produktivitas pastinya gitu ya selain buat beresin kerjaan ya itu udah pasti gitu kalau bisa punya device yang bisa meningkatkan produktivitas ya why not gitu ya nah saran lu adalah ketika akan memilih gaming gear kalau memang mau digunakan gak cuman buat main game apa aja yang perlu diperhatikan hmm pertanyaan bagus karena sebenarnya apa ya selama ini justifikasinya sifatnya subjektif ya karena demen aja akhirnya beli tapi lebih kayak keinginan instead of kebutuhan karena basically semua yang tadi kita obrolin itu tanpa itu pun bisa kan jadi kayak iya gitu sebenarnya gak pakai itu pun bisa gitu jadi kayak sebenarnya gue gak menemukan justifikasi secara finansial dengan lu punya itu lu pasti ROI gitu sebenarnya tapi dengerin lu pemilik penjelasan gue tapi gimana bisa apa namanya ya otak manusia itu kan terbatas ya dalam mengerjakan task dalam satu hari berapa task yang bisa dikerjakan berapa hal yang lu bisa fokus itu kan sehingga konteks switching kemudian banyaklah hal yang sebenarnya bisa lu improve gitu ya jadi kalau menurut gue keberadaan gaming-gaming gear ini selain mungkin bisa meringankan beban kerja lu sehingga kerjaan lu bisa lebih banyak yang selesai basically kan produktivitas itu walaupun ujungnya jauh di sana itu kan ROI juga bisa gitu kan tapi ada satu lagi nih yang menurut gue menarik adalah mental health jadi lu bekerja itu jadi lebih ceria gitu karena lebih mudah gitu dipermudah hal-hal yang tadinya sama-sama bekerja hal yang sama satu kok lebih ribet satu lebih mudah dengan kemudahan itu energi mental lu tuh jadi lebih terperisep jadi justifikasinya begitu ya by the way lo pernah coba gak Dam apa pake steering wheel kan buttonnya banyak juga kan lebih ekstrim steering wheel ya juga menarik menarik ternyata bener coba button-buttonnya gak banyak kan kan bisa gue pernah denger ya om gitu ya ada yang pake stick PS buat OBS oh iya ada ada-ada bener gue pernah liat tuh ada yang ada-ada-ada nah kalau ngomongin soal itu pengalaman terunik lo ketika mengeksplore perangkat-perangkat gaming buat jadi perangkat produktivitas yang mungkin sebelum kesampaian gitu ya tapi pengen wah gue pengen bisa gini nih pake gaming gear gitu ada gak sih? apa ya? hal-hal sebenernya bukan bukan menikah yang produktivitas tapi lebih ke unsur tadi ya ke well-being tim kayak fun apa fun kesenangannya lah kayak apa lu lebih seru lebih menarik gitu ya jadi yang gue lakukan sekarang adalah dengan adanya si stream deck ini gue bisa ngelempar apa sih namanya sound effect kayak ketuk tangan cheer apa kayak gitu-gitu atau kalau lagi bedem gitu itu sekarang gue pake untuk membuat meeting menjadi lebih ceria at least meeting sama tim ya bukan meeting sama client iya 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 ice breaking juga lah ya dipta harus coba apa tuh? dipta harus coba lah kalau itu doang pake roadcaster juga bisa iya 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 udah tapi ya menarik ya kayak hal-hal simple kayak gitu ya terus ini kayak sekarang kan banyak banget nih kayak invitation buat webinars-webinars kayak gini kan itu juga bikin kalau webinarsnya yang bukan sama pemerintah ya yang santai-santai gitu itu juga bikin jadi seru karena kita bisa nampilin kayak apa sih disini suka keluar visual disambing kepala kita yang lucu-lucu atau kayak tadi ya ada bisa ngubah muka gue jadi kentang gini ini kan sesuatu yang menarik gitu kan kalau lagi streaming-stream yang santai nah itu gue juga menikmati kayak lucuan-lucuan begitu sih iya waduh nah itu kan kalau fitur yang udah ada ya ada gak sih fitur yang belum ada tapi lu ekspektasikan untuk bisa ada gitu hacking-hacking apa yang pengen lu eksplor lagi apa ya dari produk-produk yang belum ada bukan mungkin produknya udah ada tapi penggunaannya lebih lagi yang paling gue pengenin ya tapi ini kayaknya masih jauh itu ya webinars tapi VR sih itu gue pengen banget jadi kayak kita beneran duduk di depan gitu pakai avatar orang nontonnya pakai VR atau mungkin nontonnya gak pakai VR kali ya tapi kita bener-bener duduk samping-sampingan gitu jadi bisa ngobrol kiri-kanan keberadaan green screen itu bisa bikin kayak ditaruh kita apa render muka kita di sebuah model mengikuti gerakan kita gitu kan ya ngomong-ngomong green screen ini belakang anak baru nih baru lahir baru baru bikin di cat Elgato oh beli angle Elgato yang foldable itu ya iya iya gue lebih murah ngecat tembok lebih murah ngecat tembok soalnya belakang gue langsung kasur rupa jadi gak bisa di cat tadinya sempet pengen beli itu cuman dia cuman 2 meter kan itunya ya iya 144 cm apa gak sampai 2 meter akhirnya lebih ekonomis ngecat tembok setuju setuju tapi itu sih gue pengen banget virtual webinars conference orangnya sebelahan beneran seberahan kayak digital oke iya 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 bener ya itu seru sih kalau kalau bisa gitu ya gue pernah ngeliat ini sih si Niko Nikonya Omnivr Omnivr ya pernah nge-share pernah nge-share di facebooknya dia atau di twitter gitu kan ada yang melakukan seperti itu oke nah itu pengen explore juga sih kayaknya menarik juga masih mahal teknologinya ini sempat cerita juga tapi kalau hologram udah mulai banyak lah ya jadi satu dimana satu dimana satu dimana tapi seolah orang tuh ngeliatnya ya misalnya ada panelisnya tiga gitu ya seolah-olah tiga itu ada di satu tempat udah biasa gini sekarang ya di era kenormalan baru ini walaupun ya itu masih lumayan susah juga lah secara ini secara teknikal gitu kalau sekedar tampak seperti itu sih asal semuanya pake green screen dan dan bikinnya rapi bisa gue bikinnya rapi tampilin kayak gue gini jajar-jajar kita bertiga pernah gak bikin kayak gitu om pernah bikin kayak gitu gak om dibikin sebelahan itu pernah ada gak yang bikin udah bikin contoh kayaknya yang bakal kepake dua minggu lagi wah lucu sih itu jadi positioning jadi udah selal-alah mereka bertiga jajar-jajaran iya seru kan itu makanya gue bikin kayak gini sekarang jadi contohnya kayak gini tapi kalau gue mungkin secara tadi ya secara ini ya secara teknologi kalau secara perangkat ada gak sih plan untuk ya kalau omlet bilangnya hilaf produktif gitu ya apa lagi yang pengen lu ada di meja lu atau di kantor jangan menanamkan ide-ide begini lah pak bahaya lah pak karena ini kita ngomongin perangkat penunjang produktivitas gitu bapak dipta ini berbahaya dan tadi udah dibahas ROI nya sih musah kalau diukur dengan ini ada satu device yang gue lagi pengen banget nih apa tuh jadi kan basically ini sebenernya dilakukan dengan stream deck juga bisa stream deck koneko ABS cuma kayaknya kalau ada feel yang fisikalnya lebih enak lu pernah denger ini gak go XLR oh apa tuh coba nanti googling deh dia itu biasanya dipake buat streamer karena kalau streamer itu kan lu main game sambil streaming ada suara mic lu kemudian ada suara chat dengan temen-temen lu iya 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 tau 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 ini tau ini tau ini buat nge naik turunin audio tapi di komputer lu sumbernya semuanya jadi kayak digital apa sih mixer ya digital mixer digital mixer nah itu gue pengen banget tapi problemnya dua satu stoknya habis dimana-mana dua gak bisa buat Mac gak bisa buat Mac om gak bisa buat Mac wah beli hanya buat Windows wah tidak menarik wah solusnya begitu ya kalau ini bisa buat Mac nih berarti ya begitu lah gue ngincer sih itu lucu banget karena kalau ini gue pake buat ini design sprint pernah kan design sprint itu kan kayak workshop kan lu dengan tim lu nanti sebagai fasilitator kayak ada momen dimana masing-masing harus kerja sendiri gitu kan itu biasanya gue ada back sound kan ketika gue sebagai fasilitator lagi ngasih instruksi kan gue kecilin tuh back sound musiknya nanti begitu ya sekarang 20 menit silahkan voting ide-ide yang ada di papan tulis itu kan gedein lagi kan volume-nya nah itu pake go x-laro itu kayaknya enak nah lu coba dulu nanti nanti om dat langsung bikin juga cari-cari bikin versi DIY versi ini wah kayaknya bisa nih iya diskriminasi banget sih kenapa mic gak bisa aneh sih aneh sih aneh itu aneh banget mungkin belum aja belum ada perangkat sejenis yang bisa mengakomodasi itu gitu tapi di lu nonton deh review-reviewnya di youtube lucu banget deh iya bener-bener ini ini yang lucu yang lucu adalah jadi ada lah ada salah satu podcaster gitu ya mau disponsorin tadinya mau disponsorin sama si betul-betul go x-laro ini nah kan gak nyambung ya sebenernya peruntukannya kan bukan buat podcasting kan lebih ke buat ya gamer streamer atau ya yang mau kayak lu gitu tadi kalau buat audio sih audio only yang fokusnya heavy di audio gak masuk betul lu menolak aja lu lu kalau agak mau ya buat gue boleh oh gitu ya jadi kan gue tinggal perlu bootcamp nih dari Mac gitu ya oke nah tapi gini kalau harus misalnya nih punya budget lebih gaming gear apa yang baiknya pertama dibeli punya budget lebih gaming gear apa yang pertama kali belum punya gaming gear sama sekali untuk meningkatkan produktivitas iya keyboard keyboard dengan makro dengan makro dengan tombol apa media yang ada volumenya kalau bisa ada USB di depannya keyboard itu lebih ini sih lebih lebih banyak funksionality yang lu bisa jadikan alasan untuk kebenaran lu beli itu oke kalau misalnya udah ada keyboard udah ada mouse upgrade berikutnya kemana berarti ngeliat era UFH kayak sekarang kayak mic nice mic ya iya oke walaupun sebenarnya orang juga gak perlu suara lu bulet ya tapi ada mic tuh kayak lu dianggap serius gitu ini orang serius nih iya bener lumayan lumayan bisa jadi gimmick juga kan kalau lu lagi pitching lagi presenting gitu kalau kalau suara lu bisa lebih maksimal kan why not gitu kan itu juga bisa jadi point plus kali oke lah kalau begitu oke thank you banget udah satu jam kita ngobrol tidak terasa nih semudah-mudahan bisa memberikan insight buat yang denger ya tidak sekedar merasa tertindas karena apa kesultanannya Bapak Adam gitu dengan segala perangkat gaming di mejanya gitu Omde tadi juga udah ngasih tips hacking salah satu perangkat gitu ya kalau jadi nge-explore gitu lah thank you banget buat sharing-sharingnya thank you banget juga Omdeat sama streamingin udah ngasih space buat kita live di Jumat malam select start live bakal hadir lagi setiap dua minggu di hari Jumat jangan jangan kemana-mana sukses juga buat Adam dan segala rencana kedepannya mari kita berpamitan kalau begitu see you next select start station and bye-bye guys now I'm talking like a hitter don't dance like a hitter Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton